Oh, cintaku Tetap kamu Terima kasihku Tak berubah Namanya Terima kasih Seperti Seperti Kau Oke guys Kita langsung saja mulai tutorialnya Disini seperti biasa Kita buka aplikasi CapCut Lalu kita klik pada bagian Proyek baru Setelah itu kita klik ke bagian foto Di bagian foto bisa kalian pilih Satu foto secara random Aku bakalan pilih foto dulu ya guys Kalau misalkan fotonya udah ada Tinggal kalian klik aja Setelah itu tinggal kalian klik Tambah pada bagian bawah Lalu langkah selanjutnya Kalian bisa beralih ke bagian akhiran Kalian klik dan kalian klik hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Kalian cari menu format Dan kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Oke disini aku bakalan zoom aja foto aku Karena foto aku gak sesuai ukuran 9 banding 16 Jadi aku zoom ya guys Tetapi kalau misalkan foto kalian udah ukuran 9 banding 16 Gak apa-apa gak usah di zoom lagi Oke langkah selanjutnya Kita bakalan tambahin video mentahnya Yaitu dengan cara kita klik overlay pada bagian bawah Lalu kita klik tambahkan overlay Dan kita beralih ke video Dan kita klik video mentahnya Yang udah kita siapin sebelumnya BTW nanti untuk link download video mentahnya Bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke setelah video mentahnya udah kalian klik Kalian klik tambah aja pada bagian bawah Setelah itu kalian klik gabungan Dan kalian klik filter Nah langkah selanjutnya Tinggal kalian klik aja yang tanda centang Nah langkah selanjutnya Setelah itu tinggal kita zoom video mentahnya Dengan ukuran 9 banding 16 tadi Setelah itu kita atur fotonya Biar sama kayak video mentahnya Durasinya Kita tarik aja seperti ini ya guys Oke aku atur dulu Oke kita samain Oke kalau misalkan video mentahnya udah sama Durasinya dengan foto Kita klik kembali Setelah itu tinggal kita tambahin efek Biar dia kelihatan lebih estetik Yaitu dengan cara kita klik efek pada bagian bawah Kita klik efek video Setelah itu kita beralih ke yang namanya retro Di retro ini kalian scroll ke bawah Disini aku bakalan pakai yang namanya kebisingan hitam Oke kalau udah tinggal kalian klik tanda centang Setelah itu durasi efeknya juga kalian atur Biar sama kayak video mentahan dan foto Nih teman-teman ini tuh udah selesai ya Videonya bakalan aku play sebagian aja Nah teman-teman untuk hasilnya Kurang lebih seperti itu Untuk full playnya udah aku playin di bagian awal tadi Walaupun sebagian shownya aku non aktifkan Karena bila gak copyright Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Resolusi kalian full in Tingkat bingkai juga kalian full in Lalu ada terapana Kalian klik aja Dan dia itu ada tulisan lagi mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun suara-suara berisik ya guys Oke jangan lupa untuk bantu subscribe Di channelnya Erika Anugra Untuk like, komen, serta share videonya See you next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax